Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa dua gelas saat buka? Sesaat lagi umat muslim di seluruh dunia bertemu kembali dengan bulan penuh berkah, bulan ramadhan. Bulan penuh kemuliaan dan keutamaan. Di dalamnya, segenap amalan kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Ramadhan menjadi sebagai bulan yang penuh berkah dan patut diupayakan oleh setiap muslim yang beriman. Di bulan ramadhan inilah, seluruh umat islam diwajibkan berpuasa menahan segala bentuk hawa nafsu. Namun tahukah anda, ada mitos-mitos yang dipercaya terkait pelaksanaan ibadah puasa? Tentu saja sebagian mitos ini benar, namun ada pula yang tak terbukti kebenarannya. Apa saja kah itu? Pemirsa, inilah tujuh fakta dan mitos berpuasa versi on the spot. Yang pertama adalah mitos untuk menghindari olahraga saat berpuasa. Sebagian besar orang berpikir bahwa saat berpuasa kita tidak perlu berolahraga dan membatasi segala macam aktivitas normal. Akibatnya banyak yang menghabiskan waktu puasa dengan bermalas-malasan. Apakah ini benar? Ternyata mitos ini salah besar. Aktivitas fisik saat berpuasa sebaiknya jangan ditinggalkan termasuk olahraga. Yang diperlukan adalah penyesuaian terhadap intensitas olahraganya. Selama puasa disarankan untuk tetap melakukan olahraga secara rutin. Dengan tetap aktif selama puasa, tubuh kita akan tetap terjaga sehat. Banyak yang mengartikan istirahat dengan tidur siang selama berpuasa. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sayangnya hal ini membuat sebagian orang yang berpuasa salah kaprah. Banyak orang yang berpuasa kemudian balas dendam dengan tidur dalam durasi sangat panjang saat siang karena waktu tidur yang terpotong saat sahur. Alasan lain, tubuh yang kurang energi membuat badan lemas. Benarkah demikian? Tidur siang memang tidak ada salahnya, namun tetap harus dibatasi. Karena faktanya, banyak tidur saat berpuasa pada siang hari justru akan membuat tubuh terasa lemas dan tak bertenaga. Ketika berpuasa, tubuh dipersiapkan untuk beraktifitas dengan makan pada saat sahur dan buka puasa. Persiapan makan ini sudah cukup untuk memberikan energi seharian kalau berpuasa dengan aktivitas yang sama dengan hari-hari biasa. Jadi, perhatikan waktu tidur Anda saat sedang berpuasa ya, pemirsa. Saat bulan Ramadan tiba, banyak penderita mah yang merasa khawatir menjalankan ibadah puasa. Mereka takut penyakitnya akan semakin parah. Ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, tidak semua gangguan mah menjadi halangan untuk berpuasa. Parah atau tidaknya penyakit menjadi pertimbangan untuk melakukan ibadah puasa atau tidak. Ada dua jenis kelainan pada penyakit ini, yaitu mah fungsional dan mah organik. Pada mah fungsional, lambung dan usus 12 jari dalam keadaan normal, tetapi fungsinya terganggu. Mah fungsional ini berhubungan erat dengan faktor psikis. Sedangkan pada mah organik, terjadi kelainan anatomis seperti luka pada lambung atau usus 12 jari. Faktanya, puasa di bulan Ramadan pada penderita mah fungsional justru lebih menyehatkan. Namun untuk penderita kelainan organik, khususnya penderita luka lambung atau usus 12 jari akut, sebaiknya tidak berpuasa karena cenderung menyebabkan terjadinya pendarahan. Selanjutnya adalah mitos puasa mampu menurunkan berat badan. Faktanya, puasa adalah salah satu alternatif penurunan berat badan yang bersifat sementara. Ini artinya, menurunkan berat badan dengan hanya mengandalkan berpuasa, hanya efektif pada jangka waktu pendek. Saat berpuasa, tubuh akan tetap menyimpan energi. Di samping itu, secara genetik, tubuh manusia memang diprogram untuk memerangi efek atau dampak berpuasa. Saat berpuasa, metabolisme tubuh juga akan melambat untuk menghemat energi. Akan tetapi, ketika Anda kembali pada pola makan seperti biasa, justru akan menurunkan metabolisme dan menyebabkan Anda menyimpan lebih banyak energi. Hal ini mengakibatkan Anda akan mendapatkan kembali berat badan dan berpotensi mengalami kenaikan bobot tubuh, meskipun Anda mengkonsumsi makanan dalam jumlah kalori yang sama sebelum puasa. Ketika berpuasa, dengan sendirinya tubuh akan menyesuaikan dengan mengurangi nafsu makan, sehingga Anda juga akan merasakan kurang lapar. Pada saat berhenti puasa, hormon nafsu makan Anda justru akan menuntut tubuh untuk lebih banyak makan. Banyak orang tua menganjurkan anaknya untuk banyak makan saat berbuka puasa agar perut kenyang. Tapi makan banyak saat berbuka, justru akan merangsang produksi asam lambung secara mendadak. Jika kekenyangan, seseorang akan mudah bersendawa. Sedangkan penderita mah, yang kemampuan membuang gasnya terganggu, akan mengalami kembung dan tidak merasa nyaman. Selain itu, selama berpuasa, sistem pencernaan sedang beristirahat. Sehingga mengkonsumsi makanan yang banyak sekaligus, akan membuat kerja pencernaan menjadi lebih lambat dan berat. Banyak orang melewatkan waktu sahur karena malas bangun, capek, atau malas memasak. Mereka juga menganggap bahwa sahur atau tidak, kita yang tengah berpuasa pasti akan merasa lapar di siang hari. Padahal waktu sahur adalah saat yang tepat untuk mengisi tubuh dengan energi, termasuk waktu yang tepat untuk mengkonsumsi cairan. Jadi, sebaiknya jangan meninggalkan sahur, karena sahur sangat penting dan sama kedudukannya dengan sarapan lebih dini. Tanpa sahur, kadar normal gula darah hanya sanggup bertahan 2 hingga 3 jam sejak bangun tidur. Setelah itu, simpanan sumber tenaga mulai menurun drastis. Pilihlah makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayur dan buah, untuk menunda rasa lapar. Dan minumlah 2 gelas air putih pada saat sahur, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh selama bulan puasa. Yang terakhir adalah mitos yang paling sering didengar umat muslim, yaitu mitos berbuka dengan yang manis. Orang yang tengah menjalankan ibadah puasa, pastilah dianjurkan untuk berbuka dengan makanan atau minuman manis. Bahkan ada yang memandang ini sebagai sunnah nabi. Riwayat menyebutkan, Rasulullah SAW berbuka dengan rutap atau kurma yang lembek sebelum sholat. Jika tidak terdapat rutap, maka beliau berbuka dengan tarm atau kurma kering. Jika tidak ada tarm, beliau meneguk air. Ketika menyamakan kurma dengan makanan manis, padahal gula pada kurma dan makanan manis sama sekali berbeda. Kurma adalah karbohidrat kompleks, sementara gula yang terdapat pada makanan atau minuman manis adalah karbohidrat sederhana. Jadi perlu diperhatikan saat memilih makanan dan minuman manis saat berbuka. Perhatikan pula jumlahnya. Berbuka puasa dengan banyak makanan dan minuman manis justru dapat merusak kesehatan. Padahal jelas, Rasulullah SAW justru menganjurkan untuk minum air jika tidak ada kurma. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa dua gelas saat buka? Konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari tetap diperlukan saat berpuasa untuk mencukupi cairan tubuh. Agar kita tetap memperoleh asupan cairan yang cukup meski sedang berpuasa. Pola minum tentu saja harus diatur. Para ahli hidrasi Indonesia merekomendasikan pola minum 2-4-2, yaitu meminum 2 gelas air putih saat berbuka, 4 gelas saat makan malam hingga menjelang tidur, dan 2 gelas saat-saat sahur. Pemirsa tulah ketujuh fakta dan mitos berpuasa versi on the spot. Dua empat dua saat berpuasa.